Ya, pemirsa petahana Presiden Joe Biden dikabarkan itu mundur dari pencalonan Presiden pada minggu siang waktu Amerika dan Biden mendukung Wapreska Malaharis untuk maju dalam pemilu mendatang. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Prof, apa tanggapan Anda mengenai mundurnya Joe Biden? Ya, memang terkait dengan mundurnya Joe Biden ini beberapa hari yang lalu memang jadi tarik ulur ya. Tapi pada akhirnya saya rasa Joe Biden sudah lebih memahami posisi dia karena harus berhadapan dengan Donald Trump yang saya yakin akan sulit. Kenapa sulit? Karena Donald Trump mungkin lebih mudah dan Joe Biden sudah terlihat semakin tua. Lalu kedua juga, Donald Trump sekarang mengkapitalisasi penembakan yang terjadi pada dirinya pada hari Sabtu kemarin. Dan kemudian yang ketiga, rupa-rupanya kalau tidak ada pilihan lain dari Partai Demokrat, kelihatannya Donald Trump akan melanggeng dengan mudah. Nah, disinilah kemudian banyak kolega dari Joe Biden yang mendesak agar Joe Biden bisa mengundurkan diri. Nah, sekarang beliau sudah mengundurkan diri dan menominasikan wakil presidennya Kemela Harris untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Namun demikian, ini belum final karena di Amerika Serikat, Partai Republik ataupun Demokrat biasanya akan melakukan konvensi untuk menetapkan siapa yang menjadi calon dari masing-masing partai. Kalau Partai Republik sudah menetapkan Donald Trump dengan wakil presidennya, nah, untuk Partai Demokrat ini dalam waktu dekat ini akan segera ditetapkan. Tetapi akan ada mungkin calon-calon yang muncul, kalau kemarin tidak muncul karena semua menganggap bahwa Joe Biden akan tetap bersaing dengan Donald Trump sebagai wakil dari Partai Demokrat. Nah, sekarang setelah ada pengumuman resmi dari Joe Biden bahwa dia mundur, maka saya yakin akan muncul calon-calon dari Partai Demokrat dari berbagai vaksi dan kemudian nanti calon-calon ini akan berdebat di konvensi sebelum kemudian nantinya anggota dari konvensi di Partai Demokrat akan menetapkan siapa yang akan mewakili Partai Demokrat untuk bersaing dengan Donald Trump. Sejauh penerauan Anda, seberapa kuat Kamala Harris untuk melawan Donald Trump? Karena kalau Donald Trump boasting itu maksudnya, dia bilang bahwa Kamala Harris akan lebih mudah untuk dikalahkan. Ya, sebenarnya Kamala Harris ada keunggulannya. Pertama adalah dia pernah menjabat sebagai wakil presiden. Artinya dia punya pengalaman di birokrasi kepresidenan, lembaga kepresidenan sebagai wakil presiden. Dan tentunya yang diharapkan adalah dia bisa melanjutkan apa yang menjadi visi dari Joe Biden yang seharusnya bisa menyelesaikan dalam waktu 8 tahun ya. 4 tahun kemarin dan 4 tahun yang akan datang. Yang kedua, Kamala Harris ini adalah wanita. Karena di Amerika Serikat sampai dengan hari ini belum ada wanita yang menjadi presiden. Kemarin ini pernah Hillary Clinton akan menjadi presiden tapi kalah dengan Donald Trump. Sehingga sekarang merupakan kesempatan bagi seorang wanita untuk bisa muncul. Dan apabila masyarakat Amerika menghendaki adanya perubahan, katakanlah begitu, mungkin Kamala Harris ini bisa punya keunggulan. Dan yang terakhir, kita tahu Kamala Harris ini merupakan orang keturunan minoritas. Afro-Amerika dan kemudian juga ada warna Indianya. Sehingga ini pun bisa menjadi keunggulan. Karena selama ini yang biasanya menjadi presiden adalah pria dan berkulit putih. Kecuali kemarin Barack Obama pernah menjadi presiden. Jadi itu sebenarnya keunggulannya. Tapi tentu ketika nanti berdebat, kita harus melihat bagaimana performa Kamala Harris ketika berdebat dengan Donald Trump yang sukanya itu belak-belakan. Nah ini juga menjadi tantangan. Namun demikian seperti saya katakan, nantinya dalam konvensi demokrat akan ditentukan siapa figur yang paling tepat untuk berhadapan dengan Donald Trump. Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dukungan untuk Kamala Harris, apalagi setelah di-endorse Joe Biden, ini semakin menguat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan, ini kan kalau Donald Trump banyak ditentang karena bicara soal border ya. Bahkan orang-orang migrant yang ada di sana juga kemudian menentang dia. Kalau Anda melihat usai penembakan atau pasca penembakan terhadap Donald Trump itu, seberapa besar itu bisa kemudian mengkapital suara itu tadi? Ya yang pasti adalah banyak yang bersimpati terhadap Donald Trump akibat penembakan itu dan kemudian mereka banyak yang mendukung Donald Trump. Dan ini kemudian dikapitalisir oleh Donald Trump sendiri. Ya dengan menunjukkan di telinganya ada perban dan lain sebagainya supaya mendapatkan simpati yang lebih besar dan kemudian bisa memilih beliau. Nah ini yang tentunya bisa berbalik apabila hasil penyelidikannya, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas yang ada di Amerika Serikat menunjukkan hal yang tidak berpihak pada Donald Trump. Tapi kita masih belum tahu hasil penyelidikannya seperti apa. Ini penyelidikan tentang penembakan tersebut maksudnya ya? Betul sekali, betul sekali. Karena kan ada beberapa spekulasi yang dimunculkan. Bisa spekulasi yang orang-orang yang mungkin bersimpati pada Partai Demokrat, tapi bisa juga orang-orang yang bersimpati pada Partai Republik, atau lone wolf. Lone wolf yang kita tidak tahu juga apa keinginannya, bahkan juga kalau misalnya ada pihak ketiga dari negara lain yang ikut melakukan intervensi. Nah ini semua akan bisa menentukan apakah suara dari Donald Trump akan bertambah atau berkurang. Demikian juga untuk Partai Demokrat seperti itu. Oh ini jadi memang masih belum fix banget ya? Artinya belum signifikan banget juga suara yang bisa diraih oleh Donald Trump sampai saat ini ya? Tapi sampai saat ini Donald Trump sudah mendapat simpati, dan itu sudah terlihat bahwa suaranya semakin hari semakin naik dan seperti saya katakan tadi sudah dikapitalisasi, dikapitalisir oleh Donald Trump sendiri. Baik, Prof. Hikmanto terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindoprim pada malam hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai malam. Sampai malam.